selamat menikmati ketik tombol loncengnya untuk notifikasi supaya ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan informasinya sahabat semua kali ini kita akan mereaksi sekerombolan anak muda yang suasananya kelihatannya seperti di sebuah pondok, tapi gak tau ini pondok atau bukan yang berlaku mereka seperti sholat tapi menggelikan coba kita langsung reaksi bersama kita lihat apa yang mereka lakukan ini layak digatakan ibadah apa gak bacaannya cepat sekali bismillahirrahmanirrahim asli 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 kurang hai 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 selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim semua nama ini mah umum ya kan ambu dua ya kan sdn syirrata nstgm syirrata lai dinanam tak lehim ngurumang duwum lai himwalabdo ulien ammah si betum angtadul cunantawa lam ayak lehendala jiladala jina jihadu muntum walaam samirin nama namaun maung nama mingkabil angtadu kawukkakadur ayatumbuang dintang duro namuhammad bin illa rasulah kada alas minkala rusul akfakimanta ukurinangkala lagu malak akabitmum mynkakala kubilangkala kola ya diruah sayi ewasan jila usakirin selamat menikmati terkait ya Allah Masya Allah itu videonya yang kita reaksi semoga apa bukan santri ya kalau santri ya malu-maluin santri malu-maluin pesantren bagaimana surat terawah seperti demo gitu Masya Allah tidak bisa dijelaskan dengan akal bagaimana akhlak di keguru aja harus bagus apalagi menghadap sang pencipta melakukan sholat di bulan yang mulia seperti itu Masya Allah teriak-teriak dan apa yang paling kelihatannya bermain-main mereka dengan ibadah mereka pasti tahu tentang surat al-ma'un yang mengabarkan bahwasannya celakalah orang yang orang orang yang lalai dalam sholatnya lalai ada sudah celaka diperingkatkan di surah al-ma'un oleh Allah subhanahu wa ta'ala apalagi sikapnya seperti itu itu sudah bukan lalai lagi sudah tidak bisa dengan apa ya diungkap dengan kata-kata semoga ini menjadi viral dan orang-orang terdekat orang-orang terkait yang berpenang bisa mengasih tindakan mengingatkan atau gimana lah silahkan viralkan teman-teman supaya semakin viral biasanya semakin cepat tindakannya dan semakin cepat klarifikasi biasa ya silahkan komen di bawah gimana cara menyikapi segerumpulan anak seperti ini kalau anak TK seperti itu kita biasanya di masjid traweh kalau ada anak TK seperti itu itu kita maklumi kalau anak orang sudah dikatakan itu dewasalah ya dewasa udah mendekati bapak-bapak kalau dilihat dari wajahnya melakukan seperti itu udah gak wajah itu apalagi kalau mereka tahu apalagi kalau mereka menuntut ilmu agama waduh sudah fatal sekali ya semoga ini menjadi viral dan cepat ditindak ya semoga kita menjadi orang yang terhindar dari semua yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih teman-teman kita bertemu lagi di video selanjutnya subscribe dan tekan loncengnya untuk notifikasi supaya ketika saya mengapus video terbaru kalian mendapatkan kabarnya Assalamualaikum Hai padatau salin saya hanya berumur saya tidak harus membedakan kurang ngasih apa lagi Enam kalau Nereoh ya Rasul Allah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Terima kasih telah menonton!